BNNK Bandung Barat gelar workshop pegiat P4GN dunia usaha atau lingkungan swasta di salah satu hotel lembang Bandung Barat. Ada 26 penjiat dunia usaha ikut andil dalam workshop P4GN. Dan dalam jiat tersebut juga dihadirkan narasumber dari Disnaker KBB dan RSJ Cisarua Provinsi Jawa Barat serta BNNK Bandung Barat. Acara dibuka langsung oleh Kepala BNNK Bandung Barat M. Julian S. SHMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan Eka Suriana Esos selaku narasumber dari BNNK Bandung Barat terkait dengan Regulasi Inpres No. 2 Tahun 2020 yang diteruskan kepada seluruh kementerian di jajaran kabinet tentang rencana aksi nasional P4GN. Nah ada regulasi di Permenaker No. 11 Tahun 2005 tentang bagaimana pencegahan, penanggulangan dan bahaya narkotika dan psikoterapi serta jat aditif lainnya. Nah inilah yang kita pajukan, kita sosialisalkan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bandung Barat ini supaya mereka tahu bahwa ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan kepada pegawainya atau karyawan. Hal senara juga diungkapkan narasumber dari Disnaker KBB, Dr. Randes R. Hendra Kardiat, dan RSJ Cisarwa Provinsi Jawa Barat, Dr. Yun Yun Setiawan, SPKJ. Untuk perusahaan itu bersih, artinya bahwa suatu perusahaan itu bersih dari narkoba. Untuk hal tersebut mudah-mudahan ke depannya, karena kita di wilayah KBB itu ada 800 perusahaan, mereka semua kegiliran. Karena untuk tadi pengguna yang udah dikatakan korban, dan kami dari rumah sakit jiwa, instalasi napsa atau rumah palma itu sangat welcome, kami membuka selebar-lebarnya bila ada yang mau direhat. Dan fasilitas kami cukup lengkap, sangat cukup lengkap, dan untuk tadi peraturan pembiayaan sudah sangat mudah sekali. Peranan dunia usaha dalam upaya P4GN untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari narkoba, wajib dilakukan karena selain dapat menjaga dan meningkatkan produktivitas kerja, juga dapat meningkatkan nama baik perusahaan. Dengan adanya acara ini, saya cukup senang, dan mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan, bukan hanya sekarang, tetapi ditindaklanjuti. Kita perlu tahu, sehingga kita bisa ikutlah untuk pencegahan pemakaian maklumat. Ini mungkin di KBB baru pertama ini ya, kita ada sosialisasi, kita bersyukur sekali. Mudah-mudahan ini seluruh HRD minimal, jadi ada kerjasama dengan BNN, dan di Senaker juga, bagaimana kita menyikapi di setiap perusahaan kita masing-masing. Dari Lembang, Bandung Barat, Dudikotok Hadas TV mengabarkan.